Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Albrida Yamanu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang beasiswa. Nah, beberapa mahasiswa saya dan beberapa teman juga bertanya tentang beberapa beasiswa. Nah, mungkin kita bisa mendiskusikan bersama tentang beasiswa ya. Beasiswa, apa sih beasiswa? Kalau kita searching di internet, kemudian ada beberapa website yang bisa kita cari definisi-definisi kata-kata. Berapa kata, termasuk salah satunya adalah beasiswa. Beasiswa menurut KBBI Online adalah tujangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan beasiswa. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya adalah dapat membantu siswa atau mahasiswa menyelesaikan studinya dengan biaya yang murah. Nah, klasifikasi dan syarat ya. Klasifikasi beasiswa. Nah, beasiswa itu ada bagi pelajar, kemudian bagi mahasiswa S1, S2, dan juga S3. Nah, beasiswa itu berasal dari pemerintah, perusahaan, kemudian yayasan, dan juga dari luar negeri atau donator dari negara-negara maju. Yang biasanya memberikan beasiswa kepada pelajar. Nah, jenis beasiswa yang diberikan itu ada jenis beasiswa yang full scholarship dan partial scholarship. Apa sih bedanya yang full scholarship atau beasiswa yang full adalah semua biaya yang ditanggungnya mulai dari biaya SPP, biaya kehidupan sehari-hari, biaya buku, dan lain sebagainya ditanggung oleh pemberi beasiswa. Nah, sedangkan kalau yang partial full bright atau separuh saja beasiswa yang ditanggung oleh pemberi beasiswa adalah beberapa bagian sainsnya. Contoh misalnya, pemberi beasiswa menanggung SPP misalnya. Sedangkan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh mahasiswa. Jadi nanti bisa dilihat ya, apakah beasiswa itu yang kalian ambil itu full bright, full scholarship atau partial scholarship. Nah, kemudian ada jenis-jenis atau contoh ya, beberapa beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan, swasta, yayasan, perusahaan atau swasta, dan juga dari luar negeri ya, atau monitor-monitor dari negara maju. Misalnya KIP, KIP diberikan oleh pemerintah ya. KIP diberikan oleh pemerintah untuk pelajar ada dan juga untuk mahasiswa. S1 ya. Kemudian juga ada beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini menarik ya. Karena saya membicarakan beasiswa pada kesempatan kali ini juga karena saya sebagai salah satu yang saat ini sedang mengikuti seleksi untuk menerima beasiswa LPDP. Dari pemerintah ya. Beasiswa LPDP ini ada untuk ke luar negeri ya. Juga ke di dalam negeri ya. Jadi bagi mereka yang akan menempel studi S2 dan juga studi S3 ya. Nah, kemudian ada beasiswa Jarum ya. Yang merupakan beasiswa dari perusahaan atau swasta ya dari PT Jarum Indonesia ya. Nah, kemudian ada beasiswa di Habibie Center ya. Dari yayasan ya. Dari namanya Habibie kalian kita sudah pasti tahu ya. Ini yayasan dari Bapak Habibie ya. Profesor dokter Ing B.J Habibie ya. Kemudian beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat ya. Dari luar negeri, dana tergantung luar negeri, negara maju ya. Nah, kemudian apa yang menjadi syarat dari seorang yang akan mendapat beasiswa ya. Biasanya pada umumnya itu biasanya berdasarkan prestasi akademik ya. Kalau misalnya sejak dari bangku sekolah, SDSM-BSEM prestasinya bagus ya. Mendapat ranking sepuluh besar atau lima besar, biasanya akan mendapatkan beasiswa ya. Beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan atau swasta. Nah, kemudian juga ada beasiswa berdasarkan afirmasi yang didukung juga dengan prestasi tentu saja ya. Ada beasiswa untuk daerah-daerah tertinggal ya. Kemudian mahasiswa atau siswa atau mahasiswa yang kurang mampu ya. Kurang mampu dari sisi ekonomi tetapi memiliki prestasi yang baik ya. Ada juga beasiswa-beasiswa ya untuk daerah tertinggal ya. Bagaimana dibaca supaya bisa menempuh pendidikan, menelisihkan pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA ya. Paling tidak memang harus memperhatikan hal tersebut ya prestasi ya. Belajar dengan baik ya, menggunakan fasilitas yang ada dengan baik ya. Kemudian dengan prestasi tersebut ya kita akan memenuhi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa ya. Sehingga meringankan beban juga bagi orang tua ya. Kita sendiri juga bisa mendapatkan banyak dukungan untuk bisa menyelesaikan studi dengan baik ya. Nah, kemudian cara untuk mendapatkan beasiswa ini ya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa belajar dengan baik ya. Sehingga mendapatkan nilai yang baik. Kemudian mendapatkan prestasi akademik yang baik ya. Bisa masuk sepuluh besar atau lima besar ya. Itu mendukung sekali ya. Kemudian juga sebenarnya sudah sejak ini ya dari sekolah jadi pelajar itu memang sudah harus memang bersaing ya. Kemudian mencari informasi di sekolah melalui guru. Informasi apa ini? Informasi beasiswa ya kalau Anda seorang pelajar ya. Mencari informasi ya. Kemudian juga biasanya berdasarkan data-data. Nah, guru-guru sebenarnya secara otomatis juga bisa menentukan mahasiswa yang mana yang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa yang didaftarkan, direkomendasikan sebagai penerima beasiswa. Nah, tidak ada salahnya juga kalian bisa bertanya kepada guru, mencari informasi ya. Kemudian bagi mahasiswa bisa mencari informasi di bagian akademik atau media sosial atau di prestasi atau fakultas ya. Sekarang ini kan semuanya sudah online ya. Jadi, bisa kalian langsung cari. Pendaftarannya juga sudah melalui media online ya. Jadi, bisa didaftarkan secara online. Kalian bisa masuk di link-link yang sudah disediakan oleh setiap universitas ya. Kemudian mengisi persyaratan di situ dan mendaftar. Kemudian mencari informasi juga di internet. Jadi, ada banyak informasi di internet. Kemudian juga melihat situs-situs yang resmi ya dari pemerintah dan bisa dipercaya. Kemudian memberikan informasi. Karena kalian kalau setiga mendaftarkan akan memberikan berbagai macam informasi penting ya. Sehingga perlu kalian lihat link-nya juga apakah itu bisa dipercaya atau tidak ya. Kemudian pilih salah satu jenis beasiswa yang sesuai dengan kriteriamu ya. Misalnya untuk melamar bank, abasiswa Bank Indonesia. Nah, itu harus membuka link-nya. Kemudian mengisi persyaratan-persyaratan di situ ya. Mengisi permintaan yang mereka minta ya. Biodata dan lain sebagainya ya. Kemudian demikian juga dengan jarum. Beasiswa jarum misalnya. Beasiswa-beasiswa lain ya. Memang perlu bersaing ya. Jadi, tadi kan tadi disampaikan bahwa ada jenis beasiswa ya. Berdasarkan akademi ya. Jadi, itu memang bersaing dengan banyak orang ya. Bukan hanya kita misalnya di Papua saja, tetapi dari luar Papua. Kemudian, kalau misalnya yang untuk afirmasi, misalnya untuk daerah-daerah tertinggal atau Indonesia Timur, kita masih memiliki. Kita di Papua bisa ada kesempatan ya. Spesifik misalnya untuk Indonesia Timur atau khusus untuk Papua. Kemudian, kemudian kita berasal dari kurang mampu ya. Kurang mampu, tapi prestasi kita baik. Kita berhak ya. Berhak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian lengkapi persyaratannya dan daftar ya. Kalau sudah melihat bahwa beasiswa ini sebenarnya cocok untuk saya, saya bisa mendaftar dan kemungkinan diseleksi nanti saya bisa akan diterima gitu ya. Jadi, lengkapi persyaratannya. Contohnya, misalnya surat rekomendasi dari sekolah ya. Atau Anda misalnya mahasiswa, bisa minta rekomendasi dari ketua program studi ya. Kemudian juga transkip nilai ya. Kemudian ijasa SMA ya. Transkip nilai dan biasanya diminta ya untuk dilihat IPK-nya dan prestasinya ya. Ya juga. Biasanya beasiswa ini kalau yang kit itu memang sejak awal ya. Tapi ada beberapa beasiswa yang meminta mahasiswa pada saat dia sudah di semester tiga atau semester lima. Baru kemudian bisa melamar untuk mendapatkan beberapa beasiswa. Jadi, ini sangat menarik. Ada banyak program beasiswa yang kalian bisa cari ya untuk membantu. Membantu kalian ya. Bantu kalian untuk dalam segi pembiayaan studi, yang membantu orang tua juga sebenarnya. Studi kemudian membantu kalian untuk cepat selesai juga ya. Bila kalian mendapatkan sesuai yang tadi saya sebutkan full drive, nah itu sangat baik sekali ya. Sebenarnya dia tidak hanya membayar SPP, tetapi juga dia memberikan bantuan untuk pembelian buku, fotokopi, dan lain sebagainya. Dan itu sangat menunjang bagaimana kualitas kalian menempuh pendidikan ya. Menyesuaikan pendidikan. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap sharing diskusi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan beasiswa bisa bermanfaat dan membantu kalian semua. Kalian bisa membagi informasi ini kepada adik-adik, teman-teman kalian yang mungkin sedang mencari informasi tentang apa sih beasiswa itu. Kira-kira bagaimana ya saya mendapatkan beasiswa. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.